Hasanuddin Ibrahim, Nur Iswan, Khairul Umam, Nur Suhud, Tata Ujianti, Laude Basir, Emram Lirakhim, Amiruddin Ar-Rahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kawan baik Nur Iswan Channel, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, setelah begitu banyak orang penasaran kapan tim yang agak lebih lengkap dari pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Abdul Muhaymin Iskandar itu diumumkan. Dan akhirnya kemarin memang benar diumumkan dan jumlahnya itu lumayan besar yaitu lebih dari 700an orang. Nah sebelumnya memang tim ini agak ditunggu-tunggu oleh terutama media masa kan. Karena yang diumumkan kemarin menjelang pengambilan nomor urut atau pengumuman KPU itu kan hanya beberapa orang. Kalau kurang lebih itu sekitar 16 orang yang dipimpin oleh kaptennya itu Pak M. Saugi itu dengan co-kapten Masudin Mansaid. Nah setelah ditunggu-tunggu ya memang akhirnya diumumkan banyak spekulasi beredar dan timnya akhirnya diluncurkan secara resmi. Ini dibacakan langsung oleh Mas Anies dan Caimin juga dibantu Pak Saugi dan Sudirman Saig. Nah apa yang menarik dari tim ini? Tim ini memang relatif jauh lebih besar dari tim-tim kandidat capres-capres yang lain gitu. Orang melihatnya kenapa harus sebesar ini, segemuk ini gitu. Karena memang lahirnya pencapresan Mas Anies ini adalah kerja kolosal yang panjang dan melibatkan begitu banyak orang. Karena Mas Anies lahir bukan dari kandungan partai politik gitu. Jadi pada awalnya yang menggelorakan pencapresan Mas Anies tentu saja sebelum diambil putusan memang harus diusung oleh partai politik. Maka yang muncul adalah gelombang masyarakat yang punya harapan besar agar Indonesia dipimpin oleh orang yang tepat, orang yang pantas, orang yang punya kecakapan, orang yang punya kematangan emosi, orang yang punya kemampuan untuk melakukan diplomasi di tingkat global. Tapi juga orang yang mengayomi dan mengetahui isi, hati, dan harapan juga keinginan masyarakat. Nah jadi dukungan terus bergelombang dari Mas Anies. Ya sebenarnya sejak pemilihan gubernur tetapi persiapan untuk pencapresan itu memang dilakukan setelah secara resmi setelah lengser dari atau menjelang lengser dari kursi gubernurnya. Jadi memang kerja-kerja inilah yang sudah dilakukan oleh begitu banyak masyarakat. Bukan hanya ratusan ribu tapi jutaan orang yang memang terlibat di dalam perbincangan untuk mendorong Mas Anies gitu. Nah ketika Mas Anies didorong oleh masyarakat tentu hampir semua segmentasi usia ya, segmentasi masyarakat. Itu kan terlibat itu dari mulai segmentasi usia, kemudian dari unsur profesi, ya dari unsur pekerja formal, pekerja informal, ibu-ibu, mahasiswa atau kalangan muda, atau milenial, atau gen Z. Kemudian ya dengan latar belakang suku, agama, ya itu kemudian terlibat ya. Termasuk di dalamnya adalah para akademisi yang punya kesadaran bahwa negara ini harus dituntun menjadi lebih baik. Jangan begini-begini aja malah banyak kok malah tambah banyak beban gitu. Nah oleh karena itu maka pembentukan tim ini karena begitu banyak melibatkan masyarakat ya. Juga berbagai kalangan tentu saja termasuk akhirnya juga secara resmi diusung oleh partai politik. Maka tak heran untuk menunjukkan bahwa pesan perubahan ini atau gelombang perubahan ini harus melibatkan kerja-kerja bersama secara masif. Maka pasangan Mas Anies dan Caimin memilih untuk memang mendeklarasikan secara resmi bahwa kerja besar ini harus melibatkan orang juga dengan ukuran besar. Karena setiap orang kan tidak bisa ahli semua hal ya. Setiap orang tidak bisa berkomunikasi atau menyampaikan kepada seluruh segmen. Jadi susunan tim lengkap juga dibuat sedemikian luas sehingga mencakup seluruh unsur-unsur yang ada di tengah masyarakat. Entah itu partai politik, entah itu relawan, entah itu pendukung biasa, entah itu akademisi, profesional, pengusaha. Kemudian pendeta, kiai, biksu, dan lain sebagainya. Nah jadi ini adalah pilihan yang amat sangat tepat untuk melibatkan begitu banyak unsur dan wakil dari masyarakat tersebut gitu. Nah sebagai salah satu ujung tombak misalkan Jobir itu biasanya di tempat yang lain atau yang lazim kan hanya misalkan katakanlah maksimum juga 10 biasanya. Kalau ini kan 89, ada juga yang bilang 90 orang gitu. Semua tim lengkapnya itu adalah lebih dari 700an tuh. Bayangkan tuh 700an gitu. Jadi memang harus banyak gitu. Supaya pesan-pesan perubahan, kemudian visi adil dan makmur untuk semua. Karena saat kemudian pesan satu kesemakmuran itu bisa sampai bisa dipahami oleh semua kalangan. Dan ini memang perlu jurubicara yang lebih besar. Sebenarnya ada begitu banyak jurubicara yang telah bekerja selama ini. Ya kalau istilah Mas Anis itu ya di kampung-kampung, di komplek-komplek, di berbagai daerah, di berbagai profesi. Orang ada jurubicara dalam tanda petik yang terus menggaungkan keinginan perubahan, keinginan yang lebih baik. Terus menggaungkan pesan perubahan di mana harga bahan pokok terjangkau. Kemudian biaya pendidikan juga bisa murah. Kemudian kalau sakit, fasilitas kesehatan juga semakin besar dan luas. Sehingga akses untuk ke fasilitas kesehatan dan bertemu dengan tenaga-tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan lain sebagainya itu lebih mudah. Dan itu memang tidak mungkin seperti sekarang aja. Kalau seperti sekarang ini dilanjutkan, ya nanti akan ada begitu banyak orang yang tidak bisa bersekolah. Akan ada begitu banyak orang yang tidak bisa sehat dan tidak bisa terobati, tidak bisa tertangani oleh dokter dengan cepat. Ada sekian besar jumlah masyarakat nanti yang turun grade-nya menjadi kemiskinan ekstrim karena ketidakmampuan untuk membeli bahan pokok. Nah hal-hal seperti itu kan tidak perlu, dan tidak boleh, tidak boleh dilanjutkan. Itu harus dirubah, harus dikoreksi, harus diperbaiki, harus ditingkatkan, disempurnakan program-programnya. Nah itulah mengapa tim ini menjadi penting supaya pesan dari dua pasangan ini bisa sampai diterima masyarakat. Kita berkeyakinan bahwa semakin masif penyebaran informasi dan pesan-pesan perubahan kepada masyarakat, maka akan muncul kesadaran bersama di tengah masyarakat yang menginginkan perubahan ke arah lebih baik untuk Indonesia, dan akhirnya memberikan mandat kepercayaan serta kewenangan serta amanah itu kepada pasangan Anies dan Caimin. Jadi timnya itu terdiri dari Dewan Pembina, ya kan, para Ketua Umum Partai Politik, kemudian dan Wakil Ketua Umum biasanya. Kemudian ada di Dewan Pertimbangan, ada Dewan Penasehat, ada Dewan Pakar, ada Tim Jurubicara, ada Tim Co-Captain, dan ada Tim Kampanye Daerah. Nah ini sudah dirumuskan semua, semakin tim ini bisa menjangkau kepada masyarakat, dapat dipastikan maka migrasi dukungan yang selama ini berpusat misalkan dan terkesima dengan kekuatan dari Prabowo atau Ganjar, secara perlahan tapi pasti akan bermigrasi ke pasangan Anies dan Caimin. Demikian kan baik, selamat bertugas para tim pemenangan setelah ada Tim Baja, ya kan, kemudian ada Tim Co-Captain, kemudian sekarang secara lengkap. Dan Tim ini, kata mas Anies, akan terus tumbuh dan berkembang, bersifat tidak ajak atau statis, jadi dinamis, gitu. Terima kasih. Selamat menikmati.